Nunduk itu fan, fan, nunduk fan, tundur kalau nggak Itu yang kami sudah sampaikan juga kepada Adil Hakim Dan Hakim juga sudah memeriksa kedua dokumen itu Dan sudah memeriksa sehingga progres atau acara sidang berikutnya Yaitu jawaban itu diundas selama satu minggu Yaitu tanggal 19 ya minggu depan Dugatan tadi sudah, yang tadi sudah dianggap dibacakan Kemudian sidang berikutnya itu berlangsung secara ikor Jadi kita tidak hadir secara fisik di persidangan untuk acara-acara Yaitu jawaban replik dan buktik Nah kita akan hadir kembali pada saat pemeriksaan bukti, pembuktian Pembuktian itu dimulai pada tanggal 10 Juli Pada tanggal 10 Juli kita baru hadir kembali ke sini Baik kami dari pihak terubat maupun terbuka-buka Sejauh ini itu acara yang sudah berlangsung hari ini Ada perubahan perubatan itu maksudnya apa Bang? Perubahan perubatan itu ada beberapa hal yang kami tambahkan Dari perubatan sebelumnya yang sudah didaftarkan melalui itu oleh penasihat hukum sebelumnya Pada intinya adalah gugatan tersebut berbicara tentang secara umum ya Gambaran secara umum tanpa menjelaskan alasan-alasan kenapa terjadinya cekcok Di dalam buah tangga antara Ari dan Tunggu Oleh karena itu kami rasa dan kami yang tak perlu Maka kami mengubah, menambahkan, tepatnya menambahkan Hal-hal yang berkaitan dengan cekcok itu Jadi itu kurang lebih ituisi bagian dari perubatan yang kami serahkan Dari awal kita ataupun Ari khususnya itu tidak pernah melarang untuk bertemu dengan ibunya Sampai hari ini dan sampai nantiku setelah ini diputus cerai Itu tidak ada keinginan atau rencana Ari untuk memisahkan anak dengan orang tuanya Dengan ibunya Jadi itu juga yang menjadi poin di dalam perubahan-perubahan buatan kami Kami sedikit menjelaskan bahwa akan kedepan itu akan seperti apa Yaitu yang tadi bahwa anak-anak tidak akan dibutus hubungannya Mereka akan bertemu kapanpun mereka mau Mereka bisa bertemu dengan ibunya Begitu juga Inge, kapanpun Inge mau Inge bisa bertemu anak-anak Kalau sekarang kan memang mereka masih satu atap ya Satu tempat tinggal Jadi memang sekarang masih terus bertemu Baik itu dengan ibunya, anak-anak dengan ibunya, ataupun anak-anak dengan Ari sendiri Kalau tidak seseorang ketiga katanya bagaimana? Kalau untuk orang ketiga memang kan itu sudah masuk ke dalam pokok perkara Jadi dan ini kan juga sidangnya kan terbutuh Nah jadi kita mohon maaf Itu kita lihat aja nanti di pembuktiannya Pada intinya adalah penyebab dari perceraan ini karena ada penyebabnya ketiga Jadi apakah itu siapa terjadi aja seperti apa Di mana tempatnya, kapan Itu nanti kita lihat di pembuktian Bermisahan Arta itu sudah dibuat Disepakati oleh para pihak Itu pada bulan Mei 2006 Jadi itu sudah terjadi sebelum pertanyaan terakhir Jadi antara para pihak sudah sepakat Dan mengerti konsekuensinya apa dari perjanjian perkawinan Nah perjanjian perkawinan itulah yang menjadi dasar Hukum-hukum mengatakan bahwa tidak ada Pembagian Arta Godogini di dalam perkara penceriaan ini Jadi semuanya kalau bicara soal Arta itu mengatakan perjanjian perkawinan Itu berkaitan dari perjanjian perkawinan itu bersifat di progresif Artinya dia maju Itu dibuat tahun 2006 Nah pada saat perbuatan itu itu berlaku selama terjadi perkawinan Jadi terkait dari pertanyaan tentang harta yang diperoleh Harta yang muncul di dalam masa perkawinan Itu adalah harta yang diakun Sebagaimana perjanjian itu Jadi juga ada perjanjian besar harta ini Jadi akan dilihat nanti Atas nama dari harta itu Ya atas nama siapa Kalau itu ditulis atau tertulis atas nama Ari Ya itu adalah milik Ari Kalau ditulis atas nama Inge Ya itu milik Inge Bang untuk turingan Dan Inge kan tetap mendapat harta ya kalau ditulis atas nama Inge Tetap dong Ya tetap Dan sampai sekarang ada aset yang atas nama Inge Seperti apa ini? Atau nanti Ya itu nanti membagi kemungkinan Nanti akan kita membagi kemungkinan Nanti akan kita membagi kemungkinan Dan nanti akan kita membagi kemungkinan Dan nanti akan kita membagi kemungkinan Setahu saya memang ada arah pembicaraan seperti itu Tapi saya belum dapat informasinya per hari ini Apakah akan seperti apa mulainya kapan Mekanismenya seperti apa Terkait orang ketiga Ada bukti yang sudah dikantongnya apa aja bang? Bukti-buktinya itu nanti di persidangan ya Komunikasi ada Tapi mas hari ada mau datang aja? Mas itu ada jadwal datang aja ke sidang atau seperti apa? Jadwal datang sidang mereka tidak Tidak perlu hadir lagi Karena per hari ini dan kemarin juga Sulanya kemarin itu sudah hanya penasihat hukum yang saling bertemu Yang bekerja Saat putusan Saat putusan belum tahu kita apakah mereka hadir Ya nanti tergantung tapan putusannya Ada waktu masuk Bang 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 Terima kasih.